Halo, halo teman-teman. Balik lagi ke vlog kita kali ini. Kali ini kita pakai baju kemaran ya. Ini hadiah ya. Ini hadiah dari teman kita. Namanya Dhani Ilham. Dhani Ilham. Dia sudah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan bachelor. Bachelornya di sini. Congratulations. Terima kasih, Dhani. Congratulations. Semoga sukses karir di Indonesia. Amin. Amin. Nah, episode sebelumnya kita sudah membahas tentang persiapan. Jadi persiapan itu kayak pisahnya kayak gimana aja. Persiapan untuk kuliah di... Di Jerman ya. Di kuliah di Jerman. Cari-cari studinya seperti apa. Sampai ke pengurusan visa. Seperti itu. Sebenarnya stepnya juga mirip-mirip. Kalau misalkan teman-teman mau kuliah di Amerika. Atau di Kanada. Atau di Australia. Atau di Selandia Baru. Terus stepnya mirip-mirip gitu. Cuma kita kemarin khusus aja ke Jerman ya. Nah, ibaratnya visa sudah dapat di tangan. Terus sekarang kan kita tinggal berangkat. Berangkat ke Jerman ya. Betul. Kapan lo ke Jerman? Gue ke Jerman itu Desember 2012. 2012. Gue pada waktu itu beli tiket pesawat di agen tiket. Dan waktu itu gak online. Belum ada yang online-online gitu. Terus pakai tiket pesawat one way. Dan pakai maskap. Maskapnya gue lupa. Gue sempat transit di Kuala Lumpur pertama itu. Terus habis itu dari Kuala Lumpur. Gue itu karena ada delay. Ada problem di situ. Harus ke Inggris dulu. Ke London. Oh. Aslinya enggak. Wow. Keren eh. Aslinya. Kuala Lumpur ke Frankfurt langsung. Tapi waktu itu kita naik pesawat ke hetero. Dari hetero. Nunggu sekitar satu jam. Baru naik maskapai Jerman. Lufthansa. Ke Frankfurt. Seperti itu. Keren. Nah kalau lu sendiri kayak gimana waktu itu berangkatnya? Gue tuh tahun pertama kali ke Jerman itu tahun 2009. Nah itu? Itu kira-kira di Oktober lah. Oktober 2009. Baru selesai lulus bachelor. Terus lebaran. Habis lebaran itu beberapa hari setelah lebaran baru ke Jerman. Waktu itu pesawat, tiket pesawatnya itu disupport sama temen gue. Hmm. Oke. Namanya Kang Oka. Terima kasih. Udah mensupport. Itu pakai maskapai Indonesia. Kita cinta Indonesia. Oke. Terus kita sehingga di Dubai. Oke. Dari Dubai langsung. Untung enggak ada delay. Enggak ada apa. Langsung ke Frankfurt. Langsung ke Frankfurt. Dan di Frankfurt kita landing. Nah yang uniknya gue itu. Baru pertama kali naik pesawat. Jadi selaku itu. Pertama kali mengerikan. Karena belum pernah. Bayarnya belum pernah. Belum pernah naik pesawat. Tiba-tiba di atas. Di atas. Itu ya. Di atas awan gitu. Selama berapa jam ya? Kalau naik itu. Kita kayaknya 8 sama 7 ya. 8 jam sama 7 jam. Jadi kita 15 jam plus 8 sekian sama 7 sekian. Jadi total di udaranya 16 jam. Jadi 16 sampai 17 jam. Betul. Nah itu kita waktu di atasnya daerah India itu. Kena ini. Kena badai. Takut dong. Udah mah pertama kali naik pesawat. Jauh. Takut. Badai. Badai. Nah yang lucunya itu. Gue sama orang sebelah. Gue takut gue pegang tanyaan lu ya. Kenal sama orang sebelahnya. Kenal. Kenal. Karena kita waktu satu grup. Oh satu grup. Kan ini program exchange student ya. Jadi sampai baca-bacaan gitu kan. Iya. Aduh. Semoga gak ada terjadi apa-apa. Dan ternyata menyenangkan naik pesawat. Setelah itu. Setelah gak ada badai itu. Menyenangkan. Terus hingga di Frankfurt. Itu kalau mau ke Frankfurt mau kemana itu? Tujuan asalnya itu. Itu langsung ke Airford. Jadi di Frankfurt Airford itu kira-kira sekitar tiga jam pakai kereta. Kalau pakai kereta mungkin sekitar dua jam setengah ya. Tapi kita waktu itu sudah dijemput. Karena kan program kampus itu kampus ya. Jadi kampus ini sudah mengorganisir. Bahwa kita nanti dijemput dari Frankfurt sampai ke Airford. Kalau lu sendiri berarti sama. Sama. Nyampainya di Frankfurt. Jadi gue dari Frankfurt ke Essen. Berapa lama tuh? Essen itu di kota bagian barat Jerman. Nah dari Essen ke Frankfurt itu sekitar dua jam juga. Kalau gak salah ya. Dua jam ya. Gue udah lupa banget waktu itu. Dan pada waktu itu. Karena gue gak dijemput. Perbedaannya dengan Yogi. Gue harus mandiri juga di situ. Lagi mana itu kan. Mau beli tiket gimana tuh? Segala macem. Beli tiket di sini itu semuanya udah pakai mesin teman-teman. Jadi kalau kita ngomong bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Ke petugasnya. Itu tuh hanya petugas informasi. Jadi dia tidak melayani beli tiket. Jadi kalau mau beli tiket. Ya kamu langsung ke mesin. Dan memang ada bahasa Inggrisnya gitu di mesin itu. Cuma agak rumit di interface-nya gitu. Interface-nya. Kita mau kemana-kemana. Itu agak rumit di situ. Jadi pakai bahasa Jerman waktu itu. Tapi gak pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Cuma nyari-nyari tujuannya. Terus abis itu kan gak pernah ya di Indonesia beli tiket kereta api itu. Dengan mesin begitu ya. Dengan mesin seperti itu. Jadi agak lama. Untungnya sih gak ada yang ngantri di belakang. Karena subuh-subuh waktu itu. Terus lo kaget gak sih pas pertama kali ke Jerman. Denger bahasa Jerman. Lo kan di Indonesia sudah belajar bahasa Jerman nih. Wuh kaget banget. Karena pada waktu itu sih. Kan maik kereta. Terus abis itu masih banyak. Kita masih belum mengerti bahasa Jerman. Jadi stasiun mana. Udah nyampe. Itu harus baca teman-teman. Atau harus melihat. Waktu yang ada di tiket kita nyampe itu di stasiun. Tujuan kita tuh waktu berapa. Kita harus siap-siap turun di situ. Karena kalau mas dengerin pengumuman itu. Masih belum mengerti nyampe mana-mana. Belum bedeng ya. Ini ngomong apa sih gitu. Tapi kalau waktu itu tepat waktu ya. Si kereta-keretanya. Nah disini tuh tepat waktu. Mulai dari yang kereta. Yang seperti antarkota. ICE. Intercity Express. Atau juga tren-tren. Itu sebenarnya sebenarnya sebetulnya tepat waktu. Ya rata-rata tepat waktu ya. Selisih satu menit aja kerasa gitu. Betul-betul. Jadi lo dari Frankfurt. Terus ke Essen. Terus di Essen tuh. Nyampe-nya pagi-pagi dong ya. Nyampe-nya pagi-pagi. Nah begitu juga. Desember. Desember pagi-pagi. Winter ya. Jangan waktu itu. Pakai becek ya? Pakai becek. Dan gak ada ojek. Dan itu dari stasiun kereta. Yang mana itu jaraknya hanya 200 meter ke tempat kursus bahasa gue. Karena gue ngambil kuncinya disitu kan. Nah itu gue naik taksi. Tapi lo gak tau dong kalau si sprak kursus ini ternyata sisi tempat lo yang kuliah sprak kursus ini cuma 100 meter lo gak tau dong? Sebenernya gue udah ngecek di Google Map. Cuma kan gue bawaan banyak. Oke. Dan gitu juga Google Map pada waktu itu belum terlalu reliable. Oke. Jadi gue lebih naik ke tukang taksi. Dan sama tukang taksi yang ditawarin untuk diantar ke sana gitu. Kira-kira habis itu berapa ya waktu itu? Gak terlalu banyak sih. Tapi gue naik taksi. Hanya jarak 200 meter. Kalau disini jarak sekilo tuh deket ya. Maksudnya kita bisa jalan gitu. Karena disini jalanan-jalanan sudah ada akses buat pejalan kaki. Jadi satu kilo tuh ya deket lah. Itu cuma 12 menit gitu jalan kaki. Terus setelah gue lulus dari kursus bahasa. Karena agak mahal ya di situ. Jadi gue nyari-nyari alternatif tempat tinggal lainnya. Dapat nih yang murah-murah gitu. Iya dan alhamdulillah temen-temen Indonesia di kota Essen, Duisbuk, Mulheim itu. Jadi kota tetanggaan itu pada baik-baik semua. Jadi gue sempat pindah ke temen gue yang dosen UI, Mas Anci yang ada di Mulheim. Gue sempat tinggal di situ juga. Terus gue sempat tinggal juga ke teman dekat saya, tempatnya Mas Ayub. Membeng di situ juga sebelum dapat tempat tinggal baru. Terus juga sempat tinggal di Duisbuk juga di situ. Di tempat dosen-dosen UI juga Pak Asta. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia yang ada di Jerman ini lebih biasa saudara gitu. Karena kita jauh dari haimat kita, dari kampung halaman kita. Jadi ketika kita melihat orang Indonesia yang ada di sini, kita senangnya luar biasa gitu. Senangnya jadi kita pun tidak segan-segan untuk menawarkan bantuan. Dan kadang-kadang sih agak segan, minta bantuan itu agak segan. Tapi setelah melihat reaksinya begitu, ya kita juga tidak begitu segan lagi ya. Nah kalau lu sendiri waktu nyampe sini, Gue waktu itu nyampe sini, yang gue amaze itu ya, kita kan dijemput nih, naik mobil, kita lewat jalan tol. Terus kita kan di mobil itu isinya tujuh orang. Kita kan kalau di Indonesia nggak biasa ya pakai seatbelt gitu. Si sopirnya tuh bilang, nggak bilang, mungkin karena kita juga nggak ngerti bahasa apa ini. Dia bilang gitu, belt, belt, belt. Oke yaudah berarti kita harus pakai seatbelt. Udah gitu, jalan tuh. Terus kita lepas lagi, karena nggak biasa kita lepas. Pas di jalan tol, terus tiba-tiba langsung otomatis pakai seatbelt. Itu kenapa? Karena kita lihat di speedometer, terus 180 kmh. Kilometer per jam. Sebetulnya ekstra ngebut ya. Di sini nggak ada batasan kecepatan ya kalau ada yang masuk jalan tol ya? Nggak ada. Itu 180 kmh cuy. Di sini terus kayak, ya gue di Indonesia biasanya 100. 120 kmh udah dibilang cepat gitu. Ya ini 80 kmh. Kan kita lihat jalan tol aja berapa? 80, 100, 80, 100. Nah jadi di sini pas langsung 180 kmh, kita liat-liatan sama temen-temen. Ya gila nih, lu pasang setir, pasang setir, pasang setir. Nggak aman, nggak aman. Tapi nyampe. Mendingan nggak nyaman, tapi aman ya? Ya, kenal. Terus yang serunya itu si profesor ini. Halo, profesor Nyhoff, profesor Sport. Itu mereka sudah menyambut kita. Kita ngendepnya di sini ada opera hostel namanya. Opera hostel. Opera hostel itu tempat yang cukup menarik untuk di, apa namanya, dicempati sebagai singgah. Singgah. Karena kan kita di sini cuma 10 hari ya. Jadi singgah di situ. Dan kita sekamar berdua. Biar hemat lah. Nah, hostel ini yang bayar kita. Oh, yang bayar kita. Mereka cariin, tapi kita yang bayar. Oke. Nah, nyampe di situ sore-sore. Terus, ya waktu itu musim gugur. Jadi, sangat indah gitu kan. Daun-daun warnanya coklat. Romantis lah gitu kan. Sangat indah banget. Instagramable banget. Instagramable. Terus, apalagi nih yang bikin lu first impression lu gitu pas datang sini apalagi tuh? Kebersihan di sini. Oh, betul. Jadi, hampir setiap tempat sampah di sini itu udah digolongkan sebagai sampah bio, terus sampah plastik, sampah kertas, terus ada juga sampah rumah tangga, Sampah rumah tangga, Sampah botol, Sampah botol. Terus, ya itu lima kategori itu paling minim untuk tempat sampah yang ada di Jerman. Misalnya, teman-teman semua ke tempat stasiun kereta, ke mall, tempat di pinggir jalan, itu semua tempat sampahnya seperti itu. Sudah ada minimal tiga jenis itu. Nah, di sini juga ada yang namanya, ada area di mana kita bisa buang semua sampah di situ. Tapi, harus dipisahin juga. Misalkan, kita nih, gue dulu terakhir buang kasur. Kasur, dipan kasur itu yang dari kayu. Bawa ke tempat ini, terus tanya, Pak, saya mau buang kayu nih. Di mana? Oh, dia tunjukin kayu itu nomor 6 sana. Jadi, kita ke nomor 6, terus buang kayu di situ. Buang barang elektronik juga ada di situ. Buang mobil juga ada tempatnya. Tidak bisa kita buang sembarangan, kan kadang-kadang di sungai itu, misalnya habis banjir itu ada kasur, ada bantap. Itu di warna. Ya, kalau misalkan ada banjir di Indonesia, Tapi, mudah-mudahan sekarang gak ada lagi ya. Tolong, jangan buang sampah ke sungai. Nah, itu juga kalau sampah ya, di sini botol, botol plastik ya, minuman. Itu kita kalau mau beli minuman, misalnya kita beli merek minuman bersoda lah. Nah, misalnya harga minumannya itu 1 euro. Kita dikena juga biaya botol 25 sen. Jadi, total kita kalau beli minuman, 1 euro 25 sen. Nah, yang 25 sen ini sebagai biaya botolnya? Biaya botol. Biaya minjem botol sebenarnya? Biaya pinjem botol. Jadi, jangan langsung dibuang juga botolnya ke tempat sampah. Cuma, teman-teman bisa nanti tukerin di mesin yang ada di supermarket. Nanti teman-teman bakal dapat 25 sen lagi berupa kupon. Kupon belanja atau bisa dituker juga dengan duit. Tapi, pertama-tama dapat kupon. Yang bikin gua amaze itu di sini, salah satunya adalah sistem transportasi umum. Transportasi umum, lu ngerasain sendiri lah. Transportasi umum di sini kayak apa. Ketempatan waktu tadi. Kenyamanan kereta itu nanti ada dibagi lagi. Kereta lambat, setengah cepat, kereta cepat. Kalau kita kan dulu student ya, jadi gratis. Tapi kalau sudah tidak student kan tidak gratis ya. Berapa nih, kisaran 800 ribuan ya per bulan ya? Rupiah. No, no, no. Gua ini cuma dari Weimar ke Airford. Itu cuma kira-kira 25 kilometer. Jaraknya ya, 25 kilometer. Sekitar 30 kilometer itu buat. Per bulannya itu gua harus bayar sekitar 150 euro. Oh, 2 juta ya? Sekitar 2 juta buat pakai kendaraan umum di daerah Airford. Oke. Kereta dari Airford ke Weimar. Sama kendaraan umum di Weimar. Ternyata student itu privilege-nya banyak banget. Kita 1 semester cuma bayar 200. Bebas kemana-mana. Bebas kemana-mana. Di sini tuh ada sistemnya. Kita kan di sini bayar pajak nih. Nah, karena kita pakai kendaraan umum, itu nanti dihitung. Dihitung ulang sama mereka. Nanti kita dapat duit balik. Tapi nggak utuh ya? Nggak utuh. Berapa persennya? Kalau ini halte-halte transportasinya tuh juga nggak berjauhan ya. Mau itu di kota kecil, mau itu di kota besar. Kita cuma jalan sekitar 7-10 menit sudah sampai ke halte bis, halte tram, kayak gitu. Rute untuk bis, tramnya tuh hampir tersebar ke pelosok-pelosok kota. Terus tadi apa tadi? Jadi gua bilang lingkungan. Lu berasa di sini seger nggak sih? Kota Erfurt itu kan penduduknya 250 ribu ya. Banyak kendaraan di sini juga. Tapi gua rasa itu kualitas udaranya kayak berada di gunungan kalau di Indonesia itu. Apa ya? Mungkin juga faktor dari humidity juga ya. Humidity ya, rendah ya sih. Humidity-nya lebih rendah. Jadi yang paling kerasa ya, kalau pas lagi pulang liburan ke Indonesia, terus balik lagi ke Jerman, wow itu kayak, ini gua lagi di Frankfurt atau lagi di Puncak nih. Atau lagi di Bromo atau di Dieng nih. Karena udaranya dingin dan seger. Dingin dan seger. Enggak berat. Enak banget. Polusinya dibilang rendah ya kalau di sini. Tapi teman-teman harus tahu juga bahwa kalau kelembabannya rendah, itu juga kita kadang-kadang punya problem dengan kulit. Kulit kita kering, terus bibir kita pecah-pecah. Kalau buat cowok-cowok, gua mau ngapain pake lipem, aku tetap apa, nih gua juga ada nih satu. Ditutup deh. Antisipasinya pake itu. Terus selan itu juga, tadi kan lagi nggak bahas kendaraan umum nih, kalau di Indonesia biasanya kita masuk desel-deselan, apalagi di Jakarta itu. Kalau di sini hampir nggak ada ya, kecuali di Berlin gitu kan. Kalau jam berangkat kantor, jam pulang kantor itu udah pasti penuh. Tapi mereka tetap ada rasa toleransinya ya. Kalau kita yang muda-muda ngelihat nenek-nenek, kakek-kakek, itu kita pasti memberikan tempat-tempat ada mereka. Atau orang kita hamil. Terus kalau dingin pertama kali kan di sini. Oh ya, lu kan rapalagi Desember lah. Gua Desember waktu itu. Kayaknya gua salah beli jaket gitu. Jadi, kalau beli di Indonesia, misalnya merek-merek kayak Jack Wolfskin, itu udah teruji di mana-mana. Sarah juga beberapa sudah masuk buat memang dia menyediakan jaket winter. Beberapa baju-baju itu di Indonesia mungkin kalau di Indonesia winter, kita harus pikir ulang. Ini tahan dingin nggak di sini? Karena dingin di sini tuh ya bisa sampai minus. Mungkin nggak sedingin kayak di Rusia atau Belarus atau mana. Tapi sampai minus 15 itu ya siap-siap aja. Cuma jangan diremehin soal dingin ya. Karena ini bisa menyangkut kesehatan teman-teman dan keselamat teman-teman sekalian gitu. Jadi mendingan beli jaket yang mahalan yang bermerek sekalian gitu. Atau yang bikinan Eropa. Karena di situ sudah teruji mereka. Jadi hangatnya tuh tidak hanya hangat dalam ukuran Indonesia. Tapi hangat juga dalam ukuran musim dingin di Eropa. Kita juga di sini sepatunya kadang-kadang punya empat. Karena di sini kan empat musim ya. Dan kalau salju juga kita harus pakai sepatu salju ya. Sepatu salju kayak gitu. Kalau nggak kita bisa. Bahaya banget untuk kerut. Terpelesen. Terpelesen. Nganjulungkal. Nganjulungkal, nganjulungkep gitu. Sakit itu. Beneran. Salju itu emang dipikir halus. Mungkin sakitnya nggak malunya gitu. Udah tau salju nggak pakai sepatu salju. Kejulunggup lagi. Lu pas liat salju itu gimana sih rasanya pas liat. Wah salju nih. Pertama kali ya kalau gue tau itu salju. Gue waktu itu pakai sarung tangan hitam. Ah betul. Nah itu kayak yang ada di film-film Frozen atau film apa. Jadi ada bintang. Ada kristal saljunya ya. Ada motif kristal airnya tuh. Jadi bener-bener yang kayak di film kayak gitu. Kalau rasanya sendiri sih setelah dipegang ya kayak mega es. Lu makan nggak sih? Gue sadar kalau itu air. Air lah itulah gitu. Cuma waktu itu yang pertama sih. Gue salah nggak pakai sarung tangan. Jadi pakai tangan-ke tangan langsung yang meleleh lah. Karena kan suhu tangan kita di atas 30. Jadi yang meleleh gitu pas itu. Terus yaudah akhirnya pakai sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan kelihatan nih kristal-kristal saljunya bagus banget gitu. Terus ya dicicip lah kayak apa. Tapi ya air gitu. Terus pertama-tama kan seneng ya. Main kayak snowball gitu. Bikin-bikin bola-bola salju gitu. Cuma lama-lama dingin juga. Jadi taliban cuma sejang terus masuk lagi ke dalam. Karena memang dingin. Beneran dingin. Itu don't take it easy lah ya. Terus apa ya. Kalau salju mungkin kelihatannya indah memang ya. Cuma yang paling buruk itu adalah ketika salju sudah mulai meleleh. Wah itu bahaya banget teman-teman. Kita lagi buru-buru mau berangkat. Itu gak bisa. Kita harus pelan-pelan. Hati-hati jalannya. Bahkan udah pakai sepatu salju pun ada beberapa yang sempat masih kepleset. Dan itu gak cuma orang asing doang gitu. Orang Jerman juga sering keplesetnya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan seperti biasa. Konceng pemberitahuannya juga. Leave a comment. Dan share ke teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke teman-teman. Ciao.